Selamat siang adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, puji Tuhan semuanya sebaik Sekarang kita mau memulai ibadah kita Cicu undang semua untuk bangkit pendiri Kita mau menyiapkan hati kita dan pikiran kita Kita mau mengangkat pujian Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkanmu depan syukur Atas kasih anugamu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Kau ucap syukur Atas kebapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ucap syukur Atas kasih anugamu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Tau ucap syukur Atas kebapakku Lipat tangannya dan tutup matanya Kita mau Tuhan Yesus Terima kasih Kami boleh Beribadah Kepada Tuhan Kami boleh Memuji Nama Tuhan Tuhan Kami memohon Ampuni Dosa kami Sehingga Puji-pujian kami Persembahan kami Boleh berkenan Di hadapan Tuhan Pimpin Ibadah ini Dari awal Sampai akhir Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Nah adik-adik Cici mau tanya Hari ini itu hari apa sih? Oh iya betul Hari ini hari Minggu Hari yang Kita khususkan Untuk beribadah Kepada Tuhan Tapi adik-adik Tahu tidak Hari untuk Tuhan Bukan hanya hari Minggu Saja Lalu hari apa dong? Hari Senin Hari Selasa Semua hari Harusnya kita berikan Kepada Tuhan Kita mau amat Pujian Hari ini Harinya Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Besuka dia Besuka dia Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Besuka dia Hari ini, 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 hari Hari Sabtu, Harinya Tuhan, Hari Minggu, Semua Hari, Hari, Hari Senin, Hari Selasa, Harinya Tuhan, Hari Rabu, Hari Kamis, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan, Hari Jumat, Harinya Tuhan, Hari Sabtu, Harinya Tuhan, Hari Minggu, Semua Hari, Hari, Hari ini, Harinya Tuhan, Hari ini, Hari ini, Harinya Tuhan, Harinya Tuhan, Mari kita, Mari kita bersukaria, bersukaria, Hari ini, Harinya Tuhan, Mari kita bersukaria, Hari ini, Hari ini, Harinya Tuhan, Nah, karena semua hari harusnya hari untuk Tuhan, makanya setiap hari-hari kita harus kita isi dengan hal-hal yang baik, setiap hari-hari kita harus perilaku kita yang baik, sikap kita yang baik, karena setiap hari-hari Tuhan. Nah, gimana caranya perilaku kita yang baik? Tahu dari mana perilaku kita harus baik? Dengan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, di Kitab Galatia, Paulus ada menulis tentang buah roh. Wah, adik-adik ingat gak apa saja buah roh? Yuk kita nyanyi sama-sama, kasih suka cita, damai cita. Masih suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahkan hutan, dan penguasaan. Masih suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahkan hutan, dan penguasaan. Masih suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahkan hutan, dan penguasaan. Dalam malam hutan dan menguasaan Inilah buah roh kudus Menyalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin kau kudus Setiap hari Sekarang kita mau memberikan persembahan Untuk persembahan adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian Untuk mengirim persembahan kalian ke sini Kenapa sih Cik kita harus memberikan persembahan? Kan kita ibadahnya di rumah Persembahan itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Jadi kita wajib memberikan persembahan Kalau papa mama kalian gak bisa transfer Kalian bisa uang persembahannya kalian masukkan ke dalam angklop Nanti kalau kita sama-sama sudah beribadi di gereja Kalian bawa persembahan itu Kita mau mengangkat ujian Sampai kita memberikan persembahan Thank you for the world so sweet Thank you for the food we eat Thank you for the food we eat Thank you for the food we eat Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk begitu banyak Berkat Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan memberkati kami Lewat Kedua orang tua kami Kami sudah Memberikan Persembahan Kiranya Persembahan kami Boleh dipakai Untuk Gereja Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah cuci sekarang akan memberikan pengumuman Pengumumannya itu Hari Kamis Adik-adik jangan lupa ya Kita ada Persekutuan Anak jam berapa? Jam 6 sore Nanti linknya akan diberikan oleh Si Koko Dan kalian nonton lewat Link itu Sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan Kita mau Mengangkat hujan Aku mau cinta Yesus selamanya Dengan Hati yang sungguh Aku mau cinta Yesus Aku mau cinta Yesus selamanya 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 Meskipun Meskipun badan siling mengganti dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus selamanya Aku tetap cinta Yesus selamanya Ini aku Ini aku anakku Pakailah sesuai dengan Ya Bapak Ya Bapak Ini aku Ya Bapak Bapak Ini aku Anakku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami Kami Boleh Boleh Dengar Dengar firman Tuhan Buka kupinya Ya Tapi sebelum Tapi sebelum itu Kita mau apa Lipat Lipat tangan Lipat tangan Dan tutup mata Untuk berdoa Untuk berdoa Pada Tuhan Tuhan Yesus Kami Kami mau Mendengar firman Tuhan Tolong kami Untuk bisa Kami Duduk Diam Mendengar Dengan Baik Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Nah Adik Adik Siapa Dia Dia Adalah Kornelius 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 Ini Dia Tinggal di mana Di Kaisaria 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 Kornelius Ini Seorang Perwira Pasukan Adik Adik Dia Juga Seisi Rumahnya Adalah Orang Saleh Saleh Apa Cici Orang Yang Good Yang Taat Kepada Tuhan Kornelius Seisi Keluarganya Orang Yang Taat Kepada Tuhan Kornelius Selalu Melakukannya Good Apa Cici Yang Kornelius Suka Memberi Orang Orang Makaman Suka Membantu Orang Orang Susah Dan Kornelius Selalu Berdoa Kepada Tuhan Lihat Adik Adik Tuh Kornelius Berdoa Kepada Tuhan Dia Setiap hari Berdoa Waktu Kornelius Berdoa Ada siapa Adik Ada Malaikat Dan Kornelius Oh Apa Malaikat Bilang apa Kornelius Jangan Takut Ya Lalu Kornelius Nah Malaikat Malaikat Bilang apa Kepada Kornelius Kornelius Tuhan Sudah Mendengar Doamu Tuhan Sudah Mengingat Engkau Karena Engkau Selalu Menolong Orang-orang Yang susah Dan Kornelius Kirimlah Orang Untuk Pergi Ke Yope Disana Nanti Temuilah Yang bernama Petrus Dan Panggillah Petrus Untuk Datang Untuk Ke Rumah Lalu Kornelius Obey Nggak Obey Adik Adik Dia mau Obey Kepada Tuhan Kesokannya Kornelius Memanggi Orang-orang Pergi Pergi Ke Yope Lalu Orang yang disuruh Kornelius Sudah pergi ke Yope Dia mau Menemui siapa Ini siapa Tadi Petrus Siapa Adik Adik Petrus Nah Petrus sedang Berdoa Petrus sedang Apa Berdoa Waktu Dia berdoa Dia sudah Merasa lapar Dan di langit Terbukalah Langit Lalu Dia melihat Binatang Ya Dan Lihat tuh Adik-adik Dia melihat Binatang Apa ya Ini ya Lalu Lihat adik-adik Tuhan bilang Kornelius Tuhan bilang apa Petrus Kamu lapar Mau makan ya Makanlah semua ini Boleh kamu makan Katanya Binatang-binatang ini Boleh kamu makan Lalu Petrus bilang apa Tuhan Aku gak mau Ini gak baik Ini gak boleh dimakan Katanya ya Gak boleh ini dimakan Lu Tuhan Minatang-binatang ini Tidak baik Lalu Tuhan bilang apa lagi Petrus Apa yang dibilang Apa yang aku suruh makan Berarti semuanya Baik Tidak ada yang tidak Baik Apa Semuanya Baik Baik ya adik-adik Semua makanan Di sini Lalu Petrus Pun Menjadi Bingung Dan Waktu Dia Terbuk Waktu dia Terbuk Dia Masih bingung Dengan Tadi Kalau Tuhan bilang Semuanya boleh Dimakan Semuanya baik Tiga orang Beberapa orang Yang diputus Cornelius Cornelius sudah sampai Ke Iope Bertemu dengan Petrus Dan Petrus Bilang ada Apa ya Tiga orang Terus orang ini Bilang apa Iya Aku dikirim Sama siapa Tadi dikirimnya Cornelius Untuk menemui Petrus Untuk datang Ke rumah Cornelius Petrus Mau enggak Mau enggak Petrus Mau ya Mereka jalan Bersama-sama Dengan orang Yang disuruh Cornelius Pergi kemana Adik-adik Kemana Ke rumah Cornelius Petrus Waktu Petrus Sudah sampai Di rumah Cornelius Sudah rame Adik-adik Di rumah Perwira Pasukan Cornelius Petrus Mengerti Apa maksud Tuhan Yang boleh makan Semuanya Semuanya Adalah baik Semuanya Tidak 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 mungkin Tidak baik Lalu Petrus Mengerti Oh Tuhan bilang Apa Semua orang Yang percaya Kepada Tuhan Bisa Menjadi Anak-anak Tuhan Bisa Diselamatkan Dan Bisa Masuk Dalam Kerajaan Surga Jadi Firman Tuhan Itu Diberitakan Disampaikan Sampai Keseluruh Dunia Tidak 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 Hanya Orang Yahudi Saja Tetapi Semua bangsa Boleh Percaya Kepada Firman Tuhan Lalu Seisi Keluarga Cornelius Dan orang-orang Yang ada Disini Mau Percaya Mau Percaya Kepada Firman Tuhan Dan mereka Mau Coba lihat Mereka Mau Dibaptis Mereka Mau Diselamatkan Dan mereka Mau Bertobat Melakukan Yang Baik Melakukan Yang Terima Tidak 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 Kakak Sayang Adik Sayang Kamu Dan Sayang Sayang Semua Yesus Sayang Semua Yesus Sayang Semua Orang Semua Orang Yang Percaya Tuhan Yesus Sayang Ya Ya Jadi Adik-adik pun Harus sayang Kepada Tuhan Sayang Kepada Mama Papa Sayang Kepada Dede Sayang Kepada Cici Koko Sayang Kepada Teman Sayang Kepada Siapa Semuanya Ya Yuk Kita Mau Berdoa Coba Lipat Tangannya Tutup Matanya Kita Mau berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Sudah Selamatkan Kami Dan Sayang Kepada Kami Semua Kami Bersyukur Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Tuhan 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 Tuhan